Riwayat Pendidikan SDN Kato Bengke, SMPN Bau Bau, SMA N2 Bau Bau, S1 Universitas Muhammadiyah Makassar, Riwayat Organisasi Internal FKUNISMU, Ketua Departemen PIP BEM Humanis Periode 2019-2020, Ketua Divisi Musik MIC 2019-2020, Anggota MSU 2019-2020, Eksternal FKUNISMU sebagai Voluntir Bangku Pelosop dan INHESTI, Pencapaian dan Prestasi sebagai Delegasi Regional Medical Olimpiade atau RMO Malang tahun 2019-2020, Delegasi Internasional Indonesian Medical Olimpiade atau IMO Bali 2019-2020, dan Finalis Arrasi Competition Bidang Poster Publik tahun 2019-2020, dan juga Juara Dua Futsal Medkom UMI 2019-2020. Baiklah, setelah pembacaan CP, sebelum kita lanjut untuk melakukan pelaksanaan pemberian materi, marilah kita membaca doa sebelum belajar, agar nanti materinya bisa berguna untuk ke depannya. Amin, doa tidak pernah selesai. Mungkin saya persilahkan untuk Saya dianggungkan sendiri ini. Oh, kita juga, iya kak. Baik, kak. Saya persilahkan. Iya, kak. Kedengaran juga. Halo? Iya, kak. Kelihatan juga. Ya, jadi sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri dulu, saya Avelin. Kebetulan, kemarin sudah di Yudisium, jadi Alhamdulillah sekarang sudah kuas. Jadi, teman-teman, 2020 ini, di? 2020? ABI, kak, 2020, kak. Kita dapat ketemu di kampus karena pandemi. Bagaimana kabarnya semua? Baik, G? ABI, kak, Alhamdulillah, baik-baik saja. Kapan kuliah offline semua? Atau online terus ini? Tidak ada wacan-wacan dari kampus yang kalian dengar-dengar? Kapan mau offline? Tapi, kak, untuk pelingit. Ya, kalau begitu kita mulai secara materinya, Nah. Ya, jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan, apalagi, kalau saya bilang tentiran, terlalu beban, ya, mungkin berbagi sedikit pengetahuan tentang ini, blog sekolah sekolah sekolah. Jadi, disclaimer on dulu. Jadi, kita di sini sama-sama belajar. Kalau misal teman-teman kebetulan sudah baca, dan mungkin saya lupa, karena materinya ini kan semester 2. Jadi, sudah agak lama, mungkin sebagian sudah agak terikis-ikis ingatannya. Oke, jadi, intinya di sini kita sama-sama belajar. Oke? Oke, baik. Nah, belum teman-teman, belum kita mulai di materinya, apalagi teman-teman 2020 ini, dan baiknya kita pahami dulu, apa itu SKDI. Jadi, SKDI ini dia, standar kompetensi dokter Indonesia. Nah, jadi, yang harus teman-teman tahu, kalau SKDI ini dia, bisa dijadikan sebagai rujukan untuk teman-teman belajar, materi-materi mana yang harus teman-teman perlu kuasai, mulai dari ini, tingkat kemampuan 1 sampai tingkat kemampuan 4, dan umumnya itu dokter umum, dia yang harus senang-puasai betul-betul sampai penatelaksanaan, itu dia sampai tingkat kemampuan 4. Jadi, mendiagnosis, melakukan penatelaksanaan, secara mandiri hingga tuntas. Sementara untuk yang tingkat kemampuan 3, dia batasnya di melakukan penatelaksanaan awal. Terus, apabila ada kondisi-kondisi yang tidak mampu ditangani oleh dokter umum, maka bisa dilakukan rujukan. Sementara untuk yang tingkat kemampuan 1 dan 2, ini dia cukup mengenali, dan mendiagnosis hingga merujuk. Jadi, ini penting untuk teman-teman tahu, karena apabila teman-teman nanti sudah selesai koas dan bakal ujian ukan PPD nanti, teman-teman harus belajar melalui ini, SKDI. Jadi, mulai sekarang harus dibiasakan, teman-teman kuasai betul-betul yang penyakitnya SKDI 4, hingga penatelaksanaan, hingga tuntas, sampai mengedukasi. Oke, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya, ini kebetulan kemarin saya buka-buka jadwalnya teman-teman, daftar materinya, disulukasi, sampai di ini, karpal tunnel syndrome. Jadi, kalau saya lihat-lihat, ini materinya banyak sekali yang dihilangkan. Jadi, di sini, ya, beda sekali dengan materi yang kami dapat kemarin, di waktu angkatanku. Intinya, banyak di sini yang dihilangkan. Salah satunya ini di sini, materi ini, rikets, osteomalasi, tidak masuk di sini. Kemudian, apalagi, spondylosis tibi juga tidak masuk di sini. Intinya, banyaklah yang dihilangkan. Jadi, teman-teman harus fokus saja di penyakit yang ada di jadwalnya, jadwalnya teman-teman. Dan teman-teman juga harus pilih, dari daftar penyakit ini, yang mana yang SKDI 4, yang mana SKDI 3. Supaya bisa teman-teman tahu, yang mana yang harus dipelajari sampai penatelaksanannya. Dan mana penyakit yang, sekedar ini, sekedar nice to know, sekedar boleh tahu saja, tapi itu bagiannya dari dokter spesialis. Oke? Jadi, kita next. Nah, jadi bagian pertama, pelajari tentang OA, GAUD, sama RA. Jadi, ini satu paket penyakitnya, sama-sama penyakit infeksi, kesamaannya pada apa? Kesamaannya pada SENDI. OA, GAUD, sama RA. Jadi, ini sama-sama mengenai SENDI. Oke? Yang pertama, pelajari osteoartritis. Dia, SKDI 3A. Nah, SKDI 3A tadi, seperti yang saya jelaskan, dia itu penatelaksanaan awal. Namun, apabila ada bagian-bagian yang tidak mampu dikuasai oleh dokter umum, itu bisa dirujuk ke dokter spesialis. Intinya, kita harus memberikan penatelaksanaan awal. Oke, kita next lagi ya. Nah, kita pahami dulu konsepnya. Konsep dari osteoartritis. Apa itu osteoartritis? Oke. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, rata-rata itu penyakit OA, RA sama GAUD, itu dia mengenai SENDI. Tapi, pada OA, dia konsepnya lebih luas. Tidak hanya mengenai SENDI. Dia juga bisa mengenai bagian subkonral, gigamentum, kapsul, jaringan sinovial, jaringan ikat, periartikular. Jadi, dia lebih luas lagi. Tidak hanya mengenai SENDI. Jadi, mengenai seluruh bagian-bagian yang berdekatan dengan SENDI tersebut. Oke. Supaya lebih jelas, kita bisa lihat gambarnya. Nah, jadi ini. Jadi, di bagian sebelah kiri, ini dia normal joint, artinya SENDI yang normal. Sementara di bagian sebelah sini, kanan, dia osteoartritis. Kita bisa berdekatan. Mulai dari sini. Ini kartilagonya. Kita bayangkan kartilago, di bagian osteoartritis, dia kartilagonya, dia menipis, bahkan menghilang. Sehingga, ruang antar SENDI yang pada SENDI yang normal itu tidak ada pada osteoartritis. Bisa teman-teman bayangkan, apabila dua tulang bersentuhan, kira-kira bagaimana rasanya? Pasti nyeri itu. Ya, jelas nyeri karena tulang sama tulang ketemu. Bandingkan dengan yang normal. Ya, dia dilapisi oleh kartilago dan cairan sinofial. Sehingga cairan sinofial ini dia berkumpul sebagai pelumas. Sehingga SENDI-nya dapat berkumpul kebebas. Sementara pada osteoartritis, dia hal tersebut tidak terjadi. Akibatnya, selain nyeri yang ditimbulkan, pasti pada pasien osteoartritis, itu juga dia kaku. Kita bisa bayangkan, kalau misal tulang, sama-sama tulang itu bertemu, pasti dia menghasilkan bunyi. Bunyi apa yang disebut? Bunyi kerepitasi. Jadi, khasnya pada pasien OA itu dia menghasilkan bunyi kerepitasi. Nyeri, serta sininya itu sifatnya kaku. Jadi, dari gambarnya ini kita sudah bisa bayangkan kira-kira keluhan apa yang bisa dirasakan oleh pasien. Sampai sini jelas? Ada yang mau tanyakan? Sampai sini. Oke. Iya. Jadi, pada pasien OA itu dia, kenapa bisa kerepitasi? Karena ini kita lihat ya. tulang, tulangnya itu bersentuhan. Jadi, bunyi kerepitasi ini dihasilkan oleh gesekan, gesekan dari tulang yang saling bertemu. Jadi, kalau pada pasien patah tulang, dia kerepitasinya bunyi hanya pada saat tulangnya patah, prak, gitu. Sementara pada pasien OA, dia kerepitasinya itu bisa, ini, ketika pasien bergerak, jadi ketika pasien bergerak, selain pasien merasakan nyeri maka juga kadang-kadang bisa menimbulkan penyakitasi karena tadi, ulang saling bergeserkan kita lanjut lagi ini yang paling penting yang harus teman-teman ingat biasa soal itu dia memberikan clue kira-kira ini arahnya diagnosesinya kemana dan apabila teman-teman kurang paham kulu-kulu apa yang lebih mengarah ke OA maka teman-teman akan kesulitan untuk membedakan yang mana OA, yang mana RAA yang go jadi apabila di soal itu dia mengatakan pasiennya itu berusia tua jadi teman-teman bisa arahkan ke OA, jadi OA ini dia rata-rata pasiennya yang usia tua apalagi kalau di kasus itu dia soalnya perempuan, wanita jadi wanita itu lebih cepat terkena OA kenapa? ada tapi kak tidak ada tapi kak yuk jadi kenapa jaringan? putus-putus suara Hudi? atau bagaimana? udah jelas? agak putus kak tunggu-tunggu na iya halo sekarang bagaimana? abe kak enggak oke 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 kelihatan misleitnya abe kak terlihat minta oke jadi jadi ini juga harus teman-teman tahu ini teman-teman sudah susah untuk paham hafal saja ya jadi kalau bagian yang mempengaruhi keseimbangan dari sintesis dan degradasi dari ini kontrol itu ini untuk katabolik faktor itu interleukin 1 tnf-alpha anabolik faktor itu tgf-beta dan igf-1 jadi ini memang gak usah dipahami jadi hafal saja katabolik itu dia interleukin 1 dan tnf-alpha jadi caranya hafal itu ini saja yang mau hafal kataboliknya karena selain kalau kau sudah hafal katabolik interleukin 1 dan tnf-alpha pasti hafal juga ini anabolik faktornya tgf-beta dan igf-1 oke next lagi ya nah kemudian ini jadi A itu dia artritis dia terbagi atas 2 ada yang primer ada yang sekunder jadi konsepnya itu kalau primer dia ini terjadi karena ini umur kensi kelamin obesitas dan ini yang disebutkan semua termasuk faktor genetik sementara yang sekunder teman-teman harus ingat kalau sekunder ini dia disebutkan oleh penyakit lain misalnya apa akromegali bisa karena artritis inflamatori misalnya RA jadi RA juga bisa menyebabkan hasil artritis tapi sifatnya yang sekunder paget disease atau hyperparatrol juga bisa menyebabkan osteoartritis intinya konsep yang harus teman-teman tanamkan disini adalah OA sekunder itu dia disebutkan oleh penyakit lain bukan faktor utama dari umur genis kelamin atau obesitas seperti itu termasuk ini operasi sendi jadi ini misalnya apa meniscus operasi dari meniscus next lagi oke ini biasa di soal itu dia nak kasih clue ini nodus haberden dan bow chart ini clue sekali cluenya kalau soal tersebut dia mengarahkan untuk diagnosis OA jadi kalau di soal itu dia muncul nodus haberden bow chart teman-teman tidak usah pikir lain-lain langsung saja ini diagnosis OA karena memang ini spesifik ke penyakit OA seperti itu nah ini ini yang dibilang nodus haberden dan bow chart nodus haberden nodus bow chart bedanya apa kalau haberden dia sifatnya lebih ke sini ke distal sementara yang bow chart dia sifatnya lebih ke atas lebih proksimal jadi intinya seperti itu jadi ingat saja nodus haberden dan nodus bow chart itu dia untuk OA jadi ini clue ini juga yang disebut sebagai genu varum genu varum itu dia atau orang biasa disebut kaki O ini juga merupakan deformitas deformitas yang bisa muncul pada manifestasi dari penyakit OA ini genu varus genu valgus seperti itu nah ini manifestasinya di OA jadi teman-teman harus tahu kalau OA itu dia paling sering dia mengenai sendi yang menupang berat badan misalnya sendi lutut jadi rata-rata di soal itu dia pasti kalau dia mengarahkan diagnosis OA pasti dia memberikan kelainan pada sendi lutut sebagian besar jadi ini seperti ini gambarnya kalau OA dia di sebelah sini bagian distal sementara RI itu dia umumnya di bagian ini bagian sini MTP jadi ini ini dari slide tadi semua yang harus aku ingat amnesisnya apa kalau diarahkan ke OA pasti dia kaku kakunya dia di bawah 30 menit bisa hangat bengkak dan jarang sekali kemerahan kulit tidak diseritai dengan gejala sistemik maksudnya apa kalau gejala sistemik contohnya seperti demam jadi OA itu jarang sekali demam kemudian nyeri saat aktivitas sendi yang dikini umumnya menupang berat badan misalnya lutut dengan panggul jadi ini kemudian pemvisnya apa jadi biasanya dia sifatnya ini salah ya bukan bilateral tapi tunggu dulu unilateral salah baik bilateral jadi ini jadi ini dia biasanya dia kena bilateral bukan bilateral salah satu sisinya saja gitu kemudian gravitasi ini tadi yang saya sebutkan di awal tadi gravitasi dan ROM yang nurun apa yang ROM rank of motion artinya pergerakannya dia menurun ini juga nodule bochard haberden deformitas sendi deformitas artinya apa deformitas ini artinya kelainan bentuk sendi kemudian bengkak penyempitan ruang sendi osteofit kisah subkondral nah osteofit kisah subkondral dan penyempitan ruang sendi ini dia bisa ditemukan pada pemeriksaan radiologi ini jantinya yang harus mengingat ini nodule haberden bochard ini juga krepitasi ini dia mengarah ke OA semua kemudian ini lutut paling sering kemudian usia tua jangan lupa ini usia tua ini yang biasa nah kasih clue disoal jadi kalau teman-teman dapat clue seperti ini langsung saja sikat OA nah ini radiologinya seperti yang disebutkan tadi jadi ruang sendi menyempit kemudian ditemukan osteofit ada jika terangan di bawah tuh kemudian lihat gambar bawah kiri dia ditemukan terlebih osteofit ini osteofit semua nanti ada jcsl radiologinya ini teman-teman nanti bakal di mengerti oke next lagi nah ini jadi diagnosis OA berdasarkan kriteria ACR nah ini jadi kita lihat di lutut sama di panggul ya seperti tadi yang aku bilang dia usia tua krepitasi stiffness less than 30 menit artinya kekakuan kurang dari 30 menit ini juga biasa jadi clue di soal ya kemudian ini kita lihat deformitas of plus one of ten selected joints jadi ada deformitas pada salah satu sendi ya seperti itu jadi ini juga harus bisa jadi dipatokan buat teman-teman tapi intinya ini ji usia tua stiffness krepitasi tadi yang aku sebutkan di slide sebelumnya ini yang harus ingat kemudian ini usia tua unilateral seperti itu lutut panggul biasanya yang kena itu yang menupang berat badan kemudian terlaksananya apa jadi nah ini dia ini apalagi namanya kreitiga jadi kita kasih terlaksana awal terlaksana awal itu seperti apa misal kalau dia nyiri kita kasih anti nyiri bisa kasih parastamol bisa kasih NSID 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 ini kan di obat anti nyiri seperti itu jadi intinya terlaksana awal itu dia atasi anunya gejala-gejalanya kemudian yang paling penting juga ini terapi non-farmakologi artinya apa misal kita optimalisasi berat badannya harus sesuai dengan target IMT-nya IMT itu kan dia normalnya 18,5 sampai 22,9 nah tapi pada pasien OA dia sampai 25 ini tidak terlalu online tidak terlalu overwork bagaimana kemudian jangan lupa ada edukasi nutrisi dia terendah kalori sama ini apalagi namanya melakukan apalagi namanya latihan intinya ini apalagi namanya atasi keluhannya misalnya kalau dia nyiri bisa dikasih parastamol bisa dikasih anti nyiri dan yang paling penting itu dia ini penurunan berat badan karena salah satu faktor risiko dari OA itu dia adalah berat badan karena kenapa karena rata-rata sendi yang terkena itu adalah sendi yang menutupi berat badan jadi harus dikurangi berat badannya itu yang paling penting oke next lagi nah ini kita lihat SID analgetik noniklamasi bisa dikasih opioid nah ini apabila nyirinya nyiri sekali bisa dikasih opioid misalnya apa misalnya morfin itu salah satu opioid antispasmo antispasmo dikini gunanya untuk apa untuk merefeksi otot-ototnya jadi biasa itu disoal ini yang menanyakan NSID pasti kalau dikasih nyiri dikasih NSID itu jarang sekali masuk opioid antispasmo juga sekali masuk tapi yang paling sering ini NSID nah ini juga this is modificasing otot-otot drug DMOD biasa disingkat DMOD demods demods seperti itu jadi ini bisa tetracycline tapi biasa ini dia disoal itu dia tidak tidak uraikan biasanya tulis ini DMOD this is modifying osteoarthritis drugs seperti itu nah ini kesimpulannya yang saya anu disini adalah yang saya kasih bawah disini adalah DMOD yang diselesaikan sebelumnya DMOD is not definitive treatment in osteoarthritis jadi bukan pengobatan definitifnya seperti itu jadi yang paling penting itu tadi kayak antinyirinya dikasih NSID atau bisa dikasih parastamol tapi jangan lupa dimonitor juga dengan fungsi ginjalnya kayak dia masih baik atau tidak sekarang artritis goat komplikasi 3A nah ini juga mengenai sendiri juga tapi beda 360 derajat dengan OA nah ini jadi goat ini merupakan inflammatory disease kapan dibilang goat too much urate acid in the blood artinya terlalu banyak asam urat di dalam darah akibatnya terjadi apa hiperurisemia akibatnya terjadi formasi kristal di sendi mengenai sendi bisa mengenai ginjal ini kalau sudah kena ginjal ini dia sudah masuk komplikasi nevropati kemudian terjadilah artritis seperti itu jadi dari hiperurisemia kemudian terdapat kristal di sendi akibatnya terjadilah artritis nah kalau sudah terdapat kristal di sendi itu dia sudah kita bisa katakan dia hiperurisemia karena diagnosisnya itu diagnosis gol standarnya itu dia diperiksa asam uratnya nah kemudian manifestasi apa yang ditimbulkan ini red hot tender swollen kemerahan panas hingga bengka nah ini apa ini dia kristal uratnya seperti itu ya kita next lagi ya nah ini jadi apa itu god dikatakan seorang menir taguat apabila terdapat peningkatan asam urat di atas normal kalau di buku di anunya di god di atas 6,8 tapi ini beda-beda tiap dosen ada yang mengklasifikasikan tergantung jenis kelamin biasanya pada wanita itu dia kalau sudah di atas 6 sudah dikatakan god sementara pada laki-laki biasa di atas 7 nah ini juga serangan pertama paling sering mengenai MTP1 80-90% kasus metatarsol pelangel 1 jadi paling sering ini dia mengenai MTP1 pada kasus pertamanya pada serangan pertama jadi nanti di god ini dia ada berbagai tahapan mulai dari asimptomatik god akut kemudian interkritikal hingga kronik jadi teman-teman harus disebedakan itu tahap-tahapnya karena biasa dikecoh disoal kemudian serangan kedua dapat dialami 6 bulan sampai 2 tahun pasir serangan pertama biasanya mengenai lebih dari 1 sendi nah ini ini yang disebut bagai ini MTP ini memang dibilang datarsol pelangel 1 ada ditemukan urat kristal atau tofus kemudian lihat sinofiumnya itu kayak terlepas kemudian ada erosi tulang seperti itu nah ini dia hal-hal yang bisa mengakibatkan terjadinya monosodium urat terdapatnya monosodium urat di dalam darah mulai dari ini meningkatnya konsumsi dari purin misalnya makanan yang seperti ini kayak selfish telur intinya makanan-makanan yang mengandung protein ini obat apa ini biasanya dia obat untuk menurun kentikan darah sebentar aspirin ini aspirin dia obat antinyeri aspirin jadi ini yang bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan asam urat di dalam darah oke nah jadi ini apalagi namanya organisme tapi yang harus teman-teman tahu intinya adalah ini bagian purinnya bagian purin jadi intinya got itu dia gangguan pada metabolisme purin ini yang gangguan metabolisme purin kalau sudah terjadi gangguan metabolisme purin bisa kena asam urat kalau sudah sampai di ginjal ini sudah masuk nevropati sudah bisa mengakibatkan terdapat adanya kristal asam urat di ginjal ini sudah masuk di komplikasi nah ini yang paling penting fase-fase pergelangan got jadi yang harus teman-teman tahu fase pertama itu adalah got asimptomatik cara ingatnya adalah gampang asimptomatik simptom ini dia artinya gejala kalau ditambahkan dengan A artinya tanpa gejala jadi got asimptomatik ini dia tidak memberikan gejala tapi ketika dilakukan pemeriksaan asam urat asam uratnya itu dia di atas normal hanya sehingga bersulit untuk dideteksi jadi jarang sekali orang bisa tahu KBK Halo iya Kak udah jelas suara tadi iya Kak tadi sempat kalau misal udah jelas langsung dipotong saja iya Kak oke hilang slide jadi nah jadi kalau tidak jelas langsung hilang moderator terpada ini juga kemudian ini intercritical gut jadi intercritical gut itu dia disebut sebagai intercritical gut dia biasa fase tenang setelah serangan pertama biasanya ini berlangsung 6 bulan sampai 2 tahun bahkan sampai 10 tahun fase ini dapat mengakibatkan kerusakan sendiri jadi di fase intercritical juga ini dia biasa fase tanpa gejala juga jadi fase tanpa gejala tahap 2 kalau bahasa kasarnya itu tahap 2 tapi bedanya dengan yang tahap pertama itu kalau yang intercritical dia bisa mengakibatkan kerusakan sendiri seperti itu ini tadi yang gue takut jadi kalau disoal dia bilang bengkak hangat kemerahan ini sifatnya gut akut jangan bilang aslinya gut akut itu dia ini kalau sudah bengkak hangat kemerahan biasa ditambah dengan nyiri itu yang gut akut teman-teman baru bisa bilang katakan itu dia asimptomatik kalau tidak ada gejala-gejala ini gejala-gejala tidak ditemukan gejala nah gut kronik kalau disoal dia mengarahkan gut kronik pasti dia bilang ada tofus disini jadi intinya tofus kalau sudah bilang tofus langsung saja gut kronik jangan jawab gut akut apalagi intercritical jadi kalau sudah muncul tofus biar ada bengkak hangat kemerahannya langsung sikat saja gut kronik tapi kalau disoal hanya bengkak hangat kemerahan itu dia sifatnya akut rata-rata itu kalau disoal pasti ini nakasih bingung yang asimptomatik akut sama kronik jarang sekali ini yang intercritical ini yang tiga asimptomatik akut sama kronik ingat kalau kronik dia ada tofus kalau gut akut dia ini intinya bengkak hangat kemerahan sama nyiri kalau asimptomatik tidak ada gejala tapi apabila dilakukan pemerintahan asam urat asam uratnya di atas normal jelas suaraku iya kak jelas ada yang bertanya disini halo atau ketenex dulu tapi kak disini bertanya kak oke siap tapi kak saya masih belum mengerti di intercritical kak maksudnya ini kan disini dijelaskan fase tenang kak tapi kenapa bisa menyebabkan kerusakan sendi kak padahal disitu fase tenangnya tapi kak nah jadi nah itu karena fase tenangnya itu yang ini jadi yang fase tenang yang dimaksud disini adalah dia tidak menyebabkan gejala tapi karena karena perlansungannya yang lama bisa sampai 10 tahun ini yang bikin rusak sendinya kan perlahan-lahan tuh sedikit-sedikit lama-lama bisa rusak sendinya jadi itu jadi karena nah rusak sedikit-sedikit biasanya tidak anung tidak narasaki maksudnya biasanya ya jadi itu karena yang bikin rusak ini karena ini apa fase perlangsungannya sangat lama biasa dia misal kena got akutnya itu tahun 2020 bisa bisa kena ini baik tahap interkritikal gotnya bisa sampai 10 tahun sampai tahun 2030 jadi dia anak-kira tidak tidak ada apa-apa atau setelah sembuh got akutnya padahal tidak sadar karena sudah tahap interkritikal karena tadi dia sedikit-sedikit tidak ambil jadi orang tidak sadar kalau ini dia kena ini tahap ini interkritikal got bagaimana masih tidak jelas lagi tapi kak oh iya kak kita next lagi nah kemudian kriteria diagnosis penting ini penting ini kalau aku hafal kriteria diagnosis yang penting kalau kau dapat soal ada clue asam uratnya tinggi langsung saja di otakmu itu kau pikir dia ini got tinggal lagi kau bedakan yang mana akut yang mana kronik yang mana asimptomatik kalau asimptomatik dia tidak ada gejala kalau kronik pasti dia singgung tofus disoal kalau ada tofusnya langsung saja sikat itu good kronik oke next lagi nah ini laksananya jadi laksana goti ini dia agak ribet kalau teman-teman tidak paham baik-baik jadi supaya paham teman-teman baca gue di lainnya karena panjang ini laksananya sebetulnya tapi saya kasih masuk secara ringkat saja nah pertama hiperuristemia asimptomatik jadi ingat asimptomatik tidak ada gejala berasal dari kata simptom artinya gejala apabila ditambahkan dengan kata artinya tidak ada gejala jadi kalau disoal dia bilang seorang perempuan berusia misal 40 tahun terus dia melakukan pemirisan kadar asam urat kadar asam uratnya itu dia 7 kan kalau untuk perempuan itu 7 itu kan sudah kenagut dia perempuan itu di atas 6G nah ditemukan asam urat 7 terus dia tidak ditemukan gejala apapun nah terus disoal ini dia tanyakan apa tata laksana yang sebaiknya anda berikan nah disitu tulis opsi A misalnya aku kasih alopuri nolka opsi B aku kasih kolkisin opsi C disini ada modifikasi gaya hidup ya nasa harus aku pilih modifikasi gaya hidup itu yang paling penting yang pertama modifikasi gaya hidup dulu karena masih tahap asimptomatik karena ini masih tahap ringan-ringan sekali ya ini belum ada gejalanya biasa anu kayak anu karena salah makan terus tiba-tiba tinggi begitu tapi ini susahnya karena dia gak ada gejalan jadi gak bisa di ini gak bisa dideteksi kecuali melalui pemeriksaan asam urat gitu nah ini got akut ini juga got akut got akut itu dia harus aku kasih kolkisin kalau gak ada kolkisin pilih aku ini NSID atau kortikosteroid harus mengingat ini intinya ini kolkisin kolkisin yang harus menanamkan kepala muna kolkisin ini kolkisin terus kalau misalnya soal dia bilang pasiennya ini gangguan ginjal ya aku kasih apa kira-kira kalau ada pilihan kolkisin terus ada pilihan kortikosteroid ya aku kasih kortikosteroid karena kolkisin ini dia tidak disarankan pada pasien yang dengan gangguan ginjal gitu biasa soal nak kasih kecok begitu nah kemudian intermittent dan got crony ini aku bilang intermittent ini jarang sekali disoal karena susah dianung apa dideteksi nah ini biasa aja yang kronik kalau kronik dia aku kasih apa aku kasih alopurinol ini obatnya dia alopurinol jadi kalau misalnya dia bilang ada tofus terus udah minta penatelaksanannya apa nakas makas minta kolkisin NSID kortikosteroid terus modifikasi dia hidup terus ada pilihan alopurinol ya kira-kira apa jawabannya alopurinol karena dia itu spesifik untuk kronik kronik gitu tapi kalau misal pada pasien yang ini yang apalagi namanya yang sudah terlanjur mengkonsumsi alopurinol walaupun dia sifatnya got akut misal karena dia apakah misal napili obat sembarang di warung terus walaupun gotnya got akut sudah terlanjur mengkonsumsi alopurinol dalam jangka yang panjang tetap dilanjutkan alopurinolnya jangan mau ini kolkisin karena dia sudah terlanjur tapi kalau belum terlanjur sebagai dokter yang baik kalau masih akut seperti tadi yang disebutkan tanda-tandanya kayak kemerahan nyiri kemudian apa lagi kemerahan nyiri kemudian bengkak disoal kalau nasibut itu tiga terus menanyakan tetap laksananya apa ini kasih kolkisin sebagai dokter yang baik jangan kau langsung kasih alopurinol kenapa karena alopurinol ini dia memicu fluktuasi peningkatan asam urat jadi dia apa itu artinya fluktuasi fluktuasi itu artinya peningkatan yang tiba-tiba gitu jadi itu bahayanya karena tiba-tiba langsung tinggi apalagi namanya kalau aku kasih alopurinol bisa ada tambah kasih tinggi bukan ada tambah kasih turun gitu nah ini kalau misalnya bila ada toksikasi alopurinol kalau misalnya pasiennya dia alergi sama alopurinol atau setelah dia minum alopurinol terus tiba-tiba muncul keluhan-keluhan lain misalnya kulitnya merah artinya apa kalau seperti itu artinya sudah ada toksikasi bisa aku kasih apa bisa aku kasih probenesis probenesis ini dia termasuk golongan apa golongan orikosurik intinya yang harus mau ingat ini sih modifikasi gaya hidup untuk asimptomatik kolkisin untuk akut kronik untuk alopurinol itu sih biasa muncul di soal itu sih jarang sekali ini nakas masukin probenesis terus ini NSAID corticosteroid tapi kalau misalnya tidak ada pilihan kolkisin terus tidak ada kontradikasi dengan gangguan ginjal ini kok pilih NSAID atau corticosteroid jarang sekali nakas masukin dua-duanya ini kalau misalnya tidak ada kolkisin tapi kalau misalnya ada kolkisin selalu nakas masuk di NSAID dan corticosteroid ente itu diopsin C atau diopsin D gitu itu sih makanya penting teman-teman harus bisa bedakan mana asimptomatik mana akut mana yang kronik gitu oke ini juga pilihan lain V-box V-box faktor genetik faktor genetik apa yang membedakan dengan tiga-tiganya tadi OA RA sama God karena RA ini dia faktor genetik maka hal paling dasar yang membedakan dengan ketiganya adalah tadi RA dia mengenai dua senti bisa dia kiri-kanan simetriski misalnya dia ada benjolan misalnya dia kena artritis di di tangan kirinya kena juga di tangan kanannya karena faktor genetik karena faktor genetik nah sementara yang dulunya tadi yang God sama OA itu dia dia sifatnya asimetris artinya dia biasanya mengenai salah satu sendi sementara RA kalau misalnya soal dia sudah bilang mengenai kedua tangan yang harus pertama dikupikirkan itu ini RA itu singkatnya caranya kita berakan tuh kemudian RA jadi intinya ini ini inflammation of joints kemudian dia bisa mengenai organ sistem lain misalnya skin and lungs kulit dan por paru kenapa bisa dikenai ini karena tadi gue bilang faktor genetik ini ini juga yang harus gue ingat jadi gue misalnya soal dia tanya faktor apa yang berperan ini harus soal di luar kepala namunnya HLA DR1 sama HLA DR4 jangan mau gue hafalin yang lainnya apa ini IG antibody kolegyan tipe 1 PMI penting ini ini jangan ingat HLA DR1 sama HLA DR4 dan mungkin tanya ini sampai disoal-soal ini ini harus gue ingat ini HLA DR1 sama HLA DR4 kalau disoal sudah masukkan misalnya seorang perempuan berusia 25 tahun terus HLA DR1 HLA DR4 langsung gue arahkan KRA karena dia tadi sifatnya genetik misalnya juga ini faktor autoimun autoimun yang berperan apa misalnya karena kok merokok terus paparan ini patogeni bisa memiliki kebutuhan autoimun paling sering juga karena radiasi artikal bebas bisa karena faktor autoimun bisa membuat autoimun kayak apa lagi namanya kayak modifikasi tiba-tiba selnya berubah karena ini faktor lingkungan environment ini sih gue kasih garis merah ini penting ini ini juga seperti tadi halo foto suaraku tidak tidak oke oke itu yang di-unload dulu ya supaya ini jelas oke nah apa lagi ini ini nah yang tadi gue bilang RA ini simetrical kenapa bisa simetri tadi gue bilang faktor genetik biasanya faktor genetik itu tidak mungkin salah-salah karena berhubungan dengan genetik pasti dia kalau kandang kiri kandang kanan juga namanya genetik dia langsung dari dalam gitu multiple join rata-rata dia multiple artinya banyak sendi biasanya itu dia lebih dari 5 minimal 5 seperti itu ini jengung asimetris multiple join sama ini soalnya warm and painful sama morning stiffness ini sih kayak kekuan di pagi hari tapi dia biasa itu di atas 15 menit kayak kalau kulunya disoal kemudian next lagi ya nah ini 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 harus membedakan dia bedakan tadi dengan nodus haber dan bocar kalau dia di clue di RA ini dia botanir deformity swanek deformity kalau sudah bilang swanek deformity botanir deformity langsung diagnosis langsung arahkan ke RA karena ini clue clue sekali-sekali dia ini kalau tadi dia OA dia tadi yang beda lagi sementara yang ini kalau RA dia ini swanek deformity sama botanir deformity ulnar deviation artinya apa deviasi ke arah ulnar itu deviasi dia arah deviasinya arah bengkok tangannya ini dia ke arah ulnar ke arah nervus nervus ulnaris maksudnya ke arah lateral sebelah kiri ini saya ingat kalau ada deviasi ulnar kemudian swanek deformity sama botanir biasa dia langsung saja arahkan ke RA dan yang paling sering itu kalau nakasih clue di soal ini dia ulnar deviasi sama swanek deformity dia biasa di soal nakasih masuk gitu kalau soal dia mau arahkan ke RA kalau nodus haber dan sama nodus bow chart itu biasa dia ini OA sementara kalau misal soal dia mau arahkan GOAT pasti dia masukkan itu kadar asam uratnya tidak mungkin dia masukkan tidak masukkan kadar asam urat karena yang paling spesifik dari GOAT itu dia asam urat jadi itu jadi harus teman-teman harus bisa bedakan yang mana GOAT yang mana OA yang mana RA karena ini soal-soal bonus tidak boleh salah kalau soal-soal seperti ini kalau masalah men-diagnosis GOAT OA sama RA oke jadi ini men-diagnosisnya ini yang harus ingat remoted factor sama anti-CCP ini spesifik kepada pasien RA kalau misal soal dia bilang ada remoted factor positif terus anti-CCP juga antibody positif ya teman-teman yang pertama harus pikirkan ini dia RA kalau GOAT apa? kalau GOAT tadi dia asam urat kalau OA OA dia apa? kalau anunya kalau pemeriksaan diagnosis ininya blotesnya dia tidak spesifik kalau OA dia itu OA dia biasa jarang sekali tidak akan masuk clue untuk ini mirisan darah karena dia tidak ada yang spesifik seperti itu dia biasanya masukkan ini bagian radiologinya itu tadi kayak apa lagi namanya tadi gravitasi kemudian ruang sendi menyempit terus mengenai lutut terus pada usia tua nah itu biasanya masukkan clue untuk OA sementara untuk RA pasti kalau dia tidak masukkan swan neck deformity atau apalagi tadi kan namanya tadi ini ulnar deviation pasti ini tapi kak putus-putus masih kuning ini termotif faktor halo masih putus tapi kandang stabil jaringan enggak kak lumayan jelas oke oke ini ingat termotif faktor RF atau anti-CCP ini ji penting sekali nah ini jadi posit tulang bond displacement artinya kayak pergeseran tulang gitu dia bergeser ke tulang dan rata-rata ini disebut apa swan neck deformity atau deviasi ulnar jadi dia mengarah ke sini makanya dia mengarah ke sini semua disebut sebagai ulnar deviation untuk ulnar deviation dia ke samping lagi tuh saya bilang kaskal ini nah ini untuk anunya pemeriksaan radiologinya semua ini nanti mudah apa kalau radiologi jangan mau paham dulu sekarang karena belum bagianmu ini keyword simetris stiffness di atas 1 jam kaku di atas 1 jam modern stiffness ini swan neck ulnar deviasty buat ulnar deformity ini spesifik ini HLA DR1 HLA DR4 ini spesifik untuk RAA ini juga RF positif high theta anti-CCP artinya anti-CCP-nya tinggi ketika dilakukan titrasi tinggi anti-CCP-nya ini dia kriteria ini klasifikasinya jadi kita bisa tahu dengan klasifikasi ini kita bisa tahu seberapa berat ini anunya RA-nya tapi ini jangan mau pelajari tidak bakal masuk ke ini intinya pasti kalau dia arahkan ke RA-nya tadi aku bilang kalau bukan RF-nya pasti deformitasnya swan neck deformity atau kemudian ulnar deviasi itu pasti biasa masuk atau faktor genetiknya tadi singgung nah ini pilar pengobatannya edukasi latihan rehabilitasi pengobatan ini biasa ini yang harus menggeras bawah ini DMARD kalau untuk RA ini DMARD DMARD kalau misalnya di soal tidak nakas masuk DMARD bisa aku pilih yang lain bisa kortikosteroid agen biologi ini jarang sekali masuk ini biasa DMARD kortikosteroid sama obat anti-inflamasi non-steroid nah pembedaan pembedaan ini bukan kompetensi bisa aku rujuk ini harus mengingatkan DMARD kortikosteroid sama obat anti-inflamasi dan yang paling utama ini pengobatannya DMARD masuk di kepalamu DMARD nah ini Biasa jarang sekali ini nakas apa yang namanya nah jabarkan apa-apa DMARD yang digunakan metrostata sulpas salasin biasa nakas masuk DMARD jarang ini apa yang namanya jarang sekali dia jabarkan tapi kalau teman-teman mau tahu ya ngarasalannya juga kalau mau dibaca nah untuk ini bagian pertama sama tadi O-A-R-A sama God ada yang mau bertanya teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kita lanjut dulu oke lanjut bagian 2 sport injury ini juga ada di slide-nya jangan salah satu karena sport injury ini ada banyak ini ada banyak ada trauma ada ruptur meniscus ruptur tendon achilles kemudian ACL ruptur PCL ruptur MCL ruptur banyak jadi banyak-banyak jenisnya bisa kena juga di shoulder tapi yang paling sering itu tadi ruptur-ruptur yang diserbukan yang paling sering masuk di soal ini ini bagiannya tadi paling namanya ini ruptur neuron achilles lesi meniscus menilateral jadi sama-sama SKDI 3A nah tendonitis achilles juga jadi tendonitis achilles ini dia gak ada di jadwal jadi jangan dipelajari beda ini tendonitis achilles dengan ruptur tendon achilles beda ini jangan harus kamu tahu ruptur lesi meniscus medial sama lateral SKDI 3A ini bagian anatominya ini sih karena nanti bakal berkaitan dengan ini semua ini harus kamu tahu ini mana bagian ini posterior corkid ligamennya mana anterior corkid ligamennya yang mana meniscusnya ini meniscus harus kamu ingat ini meniscus harus kamu tahu ini PCL, ACL sama meniscus sama ini gastronemius soleus ini dia pada penyakitnya apa ruptur tendon achilles nanti ada jadi seletnya ini tes-tes apa yang tes provokasi apa yang apalagi namanya yang biasa dilakukan pada penderita ini ruptur achilles nah ini sih kurangku bisa membedakan jadi disini kusebut ada 1, 2, 3, 4, ada 5 nah ada ACL ruptur ACL ada ruptur PCL ada MCL dan LCL apa ini artinya medial dan lateral medial dan lateral corkid ligamen tears meniscus ruptur ruptur meniscus sama ruptur tendon achilles nah biasa di soal itu yang harus kau ingat ininya yang paling penting ini bagian spesial tesnya kalau karena biasa di soal ini ji kalau kau sudah hafal clue dari spesial tes biar mendamu tahu ini bagian amnesisnya mendamu hafal kalau ada ini langsung saja diagnosis karena spesifik ini pemeriksaannya ke ini ke penyakitnya misal di ACL tears di Alahman Alahman test anti-drawer test sama pivot shift test shift test yang paling sering masuk apa ini Lahman Lahman ini paling sering dijadikan clue untuk ACL jadi biasa itu disoal misal seorang bola kasusnya misal dia popping ditemukan popping sound terus dia bengkak terus tidak bisa berdiri kenapa tidak bisa berdiri karena dia sudah kehilangan keseimbangan karena ruptur anunya ACL-nya terus pada pemirisan fisik ditemukan lahman test positif terus diagnosisnya di pilihan ada ruptur ACL kemudian ruptur achilles meniscus ruptur kemudian ruptur PCL kemudian MCL dan ACL ruptur nah karena ada cluenya lahman test teman-teman langsung harapkan ke sini ke ruptur ACL jadi pikir lain-lain kalau ada lahman test langsung ke ini ACL karena rata-rata mirip-mirip bagian anamnesisnya rata-rata dia popping sound popping sound popping sound popping sound terus ini masuk popping sound bedanya apa bedanya harus ditahu di bagian spesial testnya ACL lahman antirodera test pivot shift test yang paling sering masuk di kru lahman test kemudian PCL PCL ini dia paling sering posterior MCL dan LCL ini jarang masuk di soal tapi kalau masuk biasa ini falkus stress falkus stress test dan farus stress test untuk LCL untuk MCL tadi bilang falkus stress test nah kemudian untuk meniscus ini paling sering meniscus ini mcmurray mcmurray sama tesali tes ini bisa jadikan kulit soal kemudian apply green test secak masuk kemudian ruptur achilles thompson test kalau ada thompson test oh ini ruptur achilles disini jangan mau pikir lain-lain kalau bilang thompson test positif jangan mau pusing popping sound swelling non-contact injury jangan pusing itunya yang penting kalau ada klub thompson test langsung sekitar ruptur achilles jangan pikir lain-lain intinya ini spesial test gampang diagnosis penyakit kemudian setelah laksananya operatif karena ini skd3 yang harus obat harus laksanai itu dia bagian sini non-operatif karena bagian operatifnya itu bukan bagianmu bagiannya dokter spesialis bagiannya ortopedi non-operatifnya apa kalau misal ACL-nya putus pasti dia nyiri sekali aku kasih obat-obatan anti-nyiri obat-obatannya anti-nyiri bisa juga aku kasih brace terus yang paling penting juga lifestyle lifestyle gaya hidup intinya sama-sama ini sama-sama apalagi pengobatannya itu di intinya itu di intinya tangani anunya atau laksana awalnya misal di anti-nyiri kalau tidak di kasih anti-nyiri terus kasih brace segitu rata-rata begitu semua kemudian next lagi nah ini sama jini dengan yang kaitan yang tadi ini sebenarnya tidak perlu anu jini apalagi namanya kalau untuk sekarang tidak perlu terlalu mau tahu tapi kalau kuasa nanti harus mau tahu jadi bagian pahanya itu dia didorong ke bawah sementara bagian betisnya ditarik ke atas jadi ini interpretasinya negatif plus 1 plus 2 plus 3 nantilah ini pelajari lagi lanjut intinya harus kau tahu lah mati itu dia untuk apa untuk ACL ini antirodrawet juga untuk ACL ini juga posterior sak tes ini untuk apa untuk BCL ini untuk ACL sama LCL varus stress valgus stress kalau varus stress bagaimana dia ditarik ke arah medial sementara valgus dia ditarik ke arah lateral ini bagian anunya kaki apanya kaki kanannya ini tarik ke luar sementara ini kaki kanan juga ditarik ke dalam nah ini McMurray McMurray untuk apa untuk ruptur ruptur meniskus ini seperti ini ini apply apply green test juga untuk ruptur meniskus ini tesali tesali ini kasarnya ini keseimbangan jadi kan rata-rata meniskus itu dia penting untuk keseimbangan rata-rata kalau orang yang rupturnya apa meniskusnya ruptur itu dia biasa kehilangan keseimbangan jadi dia gak bakal tahan kalau dikasih beda-beda kayak begini bakal jatuh nah ini Thomson test ini untuk apa untuk tendon achilles jadi dia diapakan ini ditekan muskulus gastronemiusnya jadi ruptur jadi tendon achilles itu dia merupakan gabungan dari muskulus ini gastronemius sama muskulus soleus jadi dia membentuk tendon achilles jadi ketika dilakukan apalagi namanya ini dipijit ke anunya muskulus gastronemiusnya maka dia akan melakukan plantar fleksi plantar fleksi dia tertarik ke atas nah sementara kalau dia ruptur tendon achilles kan tendon achilles disini kalau misalnya dia ruptur dia gak bakalan tertarik ke atas jadi biarpun kok pijit sekuat tenaga dia gak bakal tertarik ke atas begini gak bakal tertarik ke atas sampe pasien berteria kesakitan kok pijit kok tau sampe dia naik dia gak bakal naik karena gak ada penariknya penariknya bagian sini dia ruptur gitu nah ini obrindidel test ini untuk menunjukkan nachilles juga intinya bilang intinya paling penting apa harus mau tau test-testnya apa jangan mau pikir itu yang lain-lainnya apa mekanisme traumanya gak bakal anu gitu yang paling penting itu clue cluenya tadi apa cluenya dari spesial testnya tadi apakah tomson test positif telaman test positif atau apply test positif tergantung penyakit apa yang narahkan disitu nah ada yang mau ditanyakan untuk ini apa yang namanya reporting juri yang tiga tadi yang berapa tadi yang lima tadi atau kita next dulu anu kedengaran suara atau putus-putus tapi kak kedengaran sih kak oke next lagi ya nah ini bagian tiga TTS-TTS sama peronella sindrom juga gampang sekali gak boleh kok salah disini semua SKD 3A nah ini TTS itu dia gangguan dimana nervus medianus tarsaltanala sindrom gangguan dimana nervus tibialis posterior peronella pasti gangguan dimana di nervus peroneus ini ji harus mengetahui ini TNL test halen test ini ji dua biasa masuk disini tapi yang harus ingat kalau ada ini palen testnya pasti biasa dia spesifik untuk ini panel CTS ingatlah nervus medianusnya biasanya tanyakan juga nervusnya itu yang mana yang terganggu kalau CTS biasanya tanyakan jadi harus mengetahui kalau CTS dia nervus medianus kalau testnya apa TNL test palen test durukan hand elevation test sama flex sign tapi yang paling saya ingin masuk di soal itu ini TNL test sama palen test kemudian tasal tangan sindrom juga bisa TNL test kenapa bisa di CTS sama TTS juga bisa TNL test karena TNL test ini dia cuma mengetuk dia mengetuk begini dia mengetuk di bagian nervasi kalau misal dia di nervus medianus dia disini jadi karena ini bagian nervasinya dari nervus medianus sebelah sini kalau ditekan disini pasti menimbulkan nyiri karena lewat sini nyirinya sampai kemana ke nervasinya nervus medianus biasa itu dia jari ini disini ibu jari jari telunjuk jari tengah sama sepertiga dari jari manis itu sih biasa nah sementara untuk peronel palsi dia ini kasnya dia drop vote kalau drop vote ini dia kayak kakinya nasorong dia tidak bisa melangkah begitu jadi dia cara jalannya dia kayak kakinya nasorong nasorong sebelah tergantung yang mana yang tergantung apa nervus peronelus yang mana yang tergang apakah yang di sebelah kiri k atau yang di sebelah kanan tindeltis juga bisa intinya tindeltis ini semua bisa cds bisa tarselan sindrom bisa pindelan palsi bisa kenapa karena tindeltis ini dia cuma dikituk dikituk saja kalau misalnya dia timbul nyiri bagian situ bisa kita arahkan diagnosisnya tergantung penyakit apa oke ini kita lihat ini ini spesifik sekali untuk cds ini yang tadi yang gue bilang tindeltis dia dikituk bagian ininya flexor carpi ininya ketuk jadi gue bilang hand elevation test seperti ini flick sign seperti ini jadi dikasih begini biasa agak setengah mati sih kalau untuk orang yang menerita cts dia susah dikasih begini kemudian square tapi yang harus ingat ini paliatis sama tindeltis yang biasa masuk di soal ini sebagai clue ini durkan test di tekan seperti ini kali metode nya sama dilakukan ini penekanan tuh intinya penekanan kamu diketuk intinya yang paling penting diinervasinya nervus medialis itu yang gue bilang dia ibu jari jari telunjuk jari tengah setengah dari jari manis nervasinya disini jadi seperti itu ya dia biasa nyerinya nah manajemen ktsnya seperti ini ini ji dia nyeri dikasih nyeri tergantung dia nyerinya skala berapa jadi kalau ko nanti ktsl ktsl ko nanti tuh nanti diajar ko cara apa lagi namanya menentukan skala nyeri biasa kalau ko kita menentukan skala nyeri itu pertama ketika pasien masuk kita perhatikan dia memik wajahnya kalau dia sudah jelek memik wajahnya maksudnya sudah menunjukkan kalau dia gak nyaman pasti biasa nyeri terus gue tanya juga biasa skala nyerinya berapa bu misal kalau saya sekalakan dari 1 sampai 10 kalau misal dia bilang 8 oh itu nyeri sekali tapi ini sifatnya objektifnya tergantung anunya si pasiennya jadi beda-beda skala nyerinya tiap-tiap orang ini jintinya tuh kalau sebagai dokter umum ini analgesik corticosteroid diuritik tentunya kenapa dia kasih diuritik supaya dia gak bengkak analgesik bisa NSID bisa gue kasih ibuprofen aspirin atau NSID yang lain corticosteroid paling sering itu prednisone kalau surgikelnya jangan gue pikir bukan bagian ini jangan terlakan awal gue kasih wrist-brace juga bisa bagaimana itu wrist-brace nah ini gambarnya ini wrist-brace nah biasa disoal itu kalau dia mau arahkan ke CTS biasa nah hubungkan dengan riwayat pekerjaan biasa pekerjaan si orang akuntan atau biasa dia kelaman apa lagi namanya di mobil tuh kan itu juga bisa berpengaruh dengan nervus nervus medianusnya nah ini yang transaltan sindrom jadi dia diketuk bagian sininya makanya dia kenapa bisa juga tindeltes karena diketuk di bagian ini yang ininya diketuk pasti dia akan timbul nyiri sesuai dengan penjalaran penjalaran dari nervus peroneusnya atau bagian sini semua ini triple compression test dikasih seperti ini intinya metodenya sama bilang sama-sama penekanan oke ini dia treatmentnya intinya itu G kalau nyiri dikasih anti nyiri dikasih orthotic ini dia sepedia dikasih brace tapi brace yang untuk kaki kalau CTS tadi dia brace yang untuk tangan tujuannya juga itu untuk apa ya untuk imobilisasi juga supaya ada banyak gerak nah ini mirip sama dengan tadi anunya konsepnya bedanya dia tadi kalau CTS di tangan kalau ini di kaki ya sama tujuannya apa ini imobilisasi namanya orthotic brace nah ini bukan bagian ini kebaikan saja nah ini peroneal palsi nah ini tadi yang gue bilang drop foot dia kayak setengah mati ke jalan kayak susah kayak dorong kakinya gitu intinya kalau disual dia bilang foot drop nah ini saja diagnosis peroneal palsi obat tipi nyebab sama sih kurang lebih gitu sih kulit nyeri kasih nyeri anti nyeri nah oke tadi yang bertanya untuk di ini CTS TTS sama peroneal palsi oke kita lanjut dulu nah baik sekarang masuk di bagian fraktur ini fraktur juga penting biasanya masuk juga ritual banyak-banyak aja ini rata-rata XKDI3 yang XKDI2 nah fraktur diselokasi sama sublokasi harus bisa dibedakan semua ini apa itu fraktur intinya fraktur itu dia kalau tulangnya berpisah sebentar diselokasi apa diselokasi itu dia hubungan antar permukaan sendi tulang ini dia biasa bergeser jika diselokasi bahas singkatnya bergeser gitu oh iya diselokasi dia berpindah maksudnya kalau diselokasi dia bergeser kalau diselokasi dia ini kalau diselokasi dan subloksasi dia berhubungan dengan sendi kalau fraktur ya tulang gitu misal sendi ini misal asetapulum dengan kaput femur itu bagiannya diselokasi dan subloksasi bedanya kalau subloksasi dia masih ada sebagian terhubung anunya aplik namanya permukaan sendinya sementara diselokasi dia terputus secara total nah ini fraktur ini bilang fraktur ini apa ini diselokasi ini ini klasifikasi fraktur ini harus saya harus ingat grade 3A 3B sama 3C kalau 3A 3A itu dia kulit masih menutup 3B itu kulit tidak kulit dia tidak menutup maksudnya kelihatan 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 jaringan dalamnya misal ototnya sudah kelihatan sementara kalau grade 3C biasanya tidak dapat gengguan vaskuler misal putus-putus arterinya itu sudah masuk grade 3C itu jangan bisa membedakan 3A 3B sama 3C karena kalau grade 1 sama grade 2 ini gampang sekali dibedakan misal soalnya bilang seorang pasien terus mengalami jatuh dari motor terus didapatkan luka kurang rasa 1 cm nah itu grade 1 terus kalau misal kalau namorakan grade 3 misalnya lukanya itu lebih dari 10 cm terus didapatkan terarahan arteri misal arteri radialis terputus nah berarti itu dia grade 3C ini juga kalau ini dia ini juga kalau apa namanya untuk fraktur tertutup ini adalah fraktur terbuka jadi kalau fraktur tertutup dia grade 0 sampai grade 3 tapi biasa yang di soal itu ini yang masuk fraktur terbuka tapi tidak ada salahnya kalau mau kepelajari juga ini nah klasifikasi grade fraktur fraktur komplit kalau dia terputus total kalau fraktur yang komplit dia dia patah tapi dia tidak sepenuhnya putus nah ini dia ini putuskan nah ini disebut sebagai fraktur incomplete ini ini namanya fraktur grand stick dia tidak terputus total nah ini jenis-jenisnya transfer salah oblik sepian kuku-kuku tinggal membaca di sini ini komplikasi fraktur nah ini malunion apa yang dikatakan malunion malunion adalah patah tulang sudah sembuh dalam posisi yang tidak seharusnya jadi misal apalagi namanya dia fraktur terus sudah sembuh tapi terdapat deformitas kayak dia tidak misal harusnya harusnya begini jadi begini nah ini disebut sebagai gemalunion nah kalau delight union apa delight union itu dia terlambat kesembuhnya dia sembuhnya lebih lama dari seharusnya biasanya dia atas 6 bulan kalau non union apa non union ini dia tulangnya tidak dapat tersambung kembali nah ini komplikasi lainnya atrofi atrofi dari tulang infeksi bisa kena bisa karena stafil paling sering itu dia osteomyelitis komplikasinya fraktur delight union tadi aku bilang dia tertunda non union tidak tersambung kemudian aseptic necrosis artinya apa sudah terdapat necrosis karena ini kerusakan jaringan biasanya karena ini gangguan paskularisasi nekpat fraktur ini juga fat emboli ini kenapa bisa fat emboli karena kalau orang fraktur itu kan apalagi namanya jaringan-jaringan lemaknya itu kan dia bisa ini bisa apalagi namanya mengalami kerusakan nah bahayanya kalau jaringan lemak yang mengalami kerusakan itu dia sampai ke paru-paru bisa kasih budeng ke parunya karena bisa nasumbat aliran-aliran darah yang ada di paru itu makanya jangan heran kalau ada orang fraktur komplikasinya itu dia bisa sampai ke sini bisa sak nafas karena bisa ini mekanismenya dari sini oke nah ini juga penting Montegia gak liat sama fraktur sama fraktur smith Montegia apa fraktur sepertiga ulna dengan disfokasi anterior intinya ini dia intinya dia fraktur proximal ulna kalau dia Galeazi fraktur distal radius jadi dia kalau Montegia dia ulnanya yang fraktur kalau Galeazi radiusnya pos radiusnya yang fraktur hanya bedanya kalau di Montegia dia ulna bagian proximal sementara Galeazi radius bagian distal itu nih pentingnya itu anatomi harus aku bisa bedakan yang mana proximal yang mana distal tak boleh salah-salah lagi kemudian fraktur koles fraktur koles ini dia fraktur metakarpal eh metafisial radius biasa ini namanya deformitas garpu nah ini klunya ini dia fraktur fraktur koles dia deformitas garpu kalau ini jarang jenang kasih klu tapi ini kalau fraktur koles ini kalau mau arahkan fraktur koles biasa masukkan deformitas garpu sementara fraktur smith dia kebalikannya dari ini fraktur koles dia namanya fraktur koles terbalik kalau dilihat gambarnya bakal paham lihat fraktur montegia montegia tadi ulna ulna bagian proximal sementara fraktur galeazi ini radiusnya radius bagian distal tadi aku bilang fraktur koles seperti ini lihat biasa bagian ini metakarpal dia tertumpu dengan tangan sementara fraktur smith dia kebalikannya tadi seperti yang aku bilang dia kebalikannya dari faktor koles dia jatuhnya begini nah ini fraktur patologis 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 itu dia punya suatu kondisi yang tidak normal jadi lawan dari patologis adalah fisiologis fisiologis kan dia normal sementara patologis dia fraktur yang tidak normal kalau ada kata patologis kita harus curiga dia disertai oleh penyakit lain ya fraktur pada tulang karena adanya yang mengibatkan kelemahan para tulang fraktur dapat jadi secara spontan karena kelemahan tulang tersebut jadi karena kelemahan tulang misal seorang yang kurang konsumsi vitamin D misal dia menderita riket osteomalasi karena riket osteomalasi itu dia patomekanisme dasarnya adalah intake dari vitamin D yang kurang sehingga mengibatkan apa yang namanya tulangnya mudah fraktur jadi itu bisa dibilang sebagai fraktur patologis kalau dia fraktur karena riket osteomalasi contoh kedua misal pada pasien osteogenesis imperfecta teman-teman bayangkan pada penderita osteogenesis imperfecta itu dia batu saja bisa kerepos tulang dadanya jadi gampang sekali dia fraktur tulangnya itu disebut sebagai fraktur patologis karena kondisi yang mendasari ada penyakit yang mendasari kalau misalnya dia frakturnya karena trauma misalnya dia jatuh dari motor terus fraktur itu dibilang fraktur patologis tidak itu bukan fraktur patologis karena memang kan biasanya orang jatuh dari motor terus kalau terlalu keras benturan yang bisa fraktur nah itu bukan fraktur patologis karena dia mekanismenya ini memang dia seharusnya seperti itu sementara fraktur patologis dia karena penyakit tadi aku bilang aku bilang riket jadi hal-hal yang seharusnya tidak fraktur dia fraktur itu disebut sebagai fraktur patologis kalau mau gampangnya karena penyakit lain non-traumana bukan karena trauma aku bilang osteogenesis berapa osteomyelitis karena tumor riket osteomalasi osteoporosis jadi kalau orang fraktur karena osteoporosis itu frakturnya masuk kategori fraktur patologis nah ini apa ini osteomyelitis ini ada involucrum ada sequestrum ada keluaka ini ciri khasnya osteomyelitis ini involucrum sequestrum sama keluaka kalau ada nabi bilang ini soal ya harus diagnosis osteomyelitis nah ini apa ini osteoporosis kenapa karena densitas tulangnya itu dia kayak pada tulangnya berkurang nah ini pada kalau ada kata kodman triangle ini teman-teman harus arahkan ke ganasan biasa dia osteosarkoma kalau ada kodman triangle ini klu untuk osteosarkoma ini nah ini apa ini osteogenesis imperfecta pada pasien osteogenesis imperfecta ini kalau tidak salah jadi lihat ya kasih kali ini oke bagian pertama bagiannya faktor patologis pertama osteogenesis imperfecta nah ini harus mengingat gangguan pada kelegan tipe 1 ini kekurnya sekelera biru deformitas tulang bagian C3 kalau ada nabi bilang ini sekelera biru deformitas tulang ya gampang langsung digunakan osteogenesis imperfecta kalau tanyakan kelainannya kelainan apa genetika apa ini kolagen 1A1 kolagen 1A2 nah ini bilang sekelera biru nah ini dia niris sekali deformitasnya lihat tangannya kasiannya masih baik wajah CG3 lihat CG3 ke wajahnya dia biasa jarang sekali ini bertahan hidup sampai dewasa lihat seperti ini niris sekali dia bengkut tulangnya ini tidak ada di anom ini tidak ada di submaterie yang di jadwal tapi kenapa gue masukkan karena masuk bagiannya traktur patologis lihat kok deformitasnya giri sekali lihat nah ototeporosis ototeporosis juga masuk dalam bagiannya ini traktur patologis jadi intinya apa penurunan masa tulang sehingga kalau penurunan masa tulang mudah keropos dan akhirnya traktur faktor risikonya apa ini paling sering nah usia tua female sex artinya perempuan itu lebih cepat menderita osteoporosis kenapa? karena dia ada faktor menopausnya kemudian apalagi namanya tulang yang rendah penggunaan steroid penggunaan alkohol prolonged immobilization artinya dia tidak bergerak dalam waktu yang lama steroid disease dan abnormal hormon hormon androgen jadi hormon seks itu hormon androgen bisa berpengaruh pada osteoporosis itulah sebabnya pada perempuan yang menopaus karena hormon seksnya berkurang bisa osteoporosis karena ada kaitannya dengan abnormalitas hormon jadi ini karyologinya young elder ini jenisnya primer sama sekunder nah kalau dia bilang sekunder itu dia karena penyakit lain misalnya karena infeksi keganasan kalau primer dia ini dia faktornya proses alamiah misalnya karena tua itu dia termasuk primer terus misalnya karena tua terus karena menopaus itu dia faktor primer itu idiopatik itu penyebabnya nah ini nih ini pada perempuan ini yang berperan hormon PTH estrogen kalsituarin sama vitamin D dan RANKL terang biasa ini fotomekanismenya ada fotomekanismenya tapi intinya ini yang berperan ini nah diagnosesinya apa oke goal standarnya adalah DXA atau DXA ini harus ingat DXA atau DXA ini goal standar skornya dia di bawah 2,5 jadi ingatlah T-score karena ada lagi itu skor yang lain ada Z-score ada T-score tidak boleh kalau untuk osteoporosis dia T-score goal standarnya apa DXA atau DXA tetap laksananya apa tidak bisa disembuhkan jadi karena dia apa lain namanya biasa faktor umur biar mokus yang bukan bagaimana susah yang ada itu cuma bisa menun atau kalau misal pada pasien yang menopaus karena dia sudah gangguan hormon seksnya hormon estrogen ya bisa dikasih estrogen eksternal supaya bisa memperkuat lagi anunya banginya oke jadi porsita itu yang penting bagian non-farmakologisnya olahraga pan-kalsium ribu hingga 1500 mg per hari ini juga farmakologis ini juga paling penting bifosfonat ini biasa masuk di soal ini farmakologis apa yang aku kasih ini bifosfonat yang biasa masuk seperti yang aku bilang dikensikan estrogen biasa untuk perempuan ini oke untuk faktor patologis ada yang bertanya oke lanjut lagi kalau ada oke nah ini SLE sistem miklupus erimatosus ini ini SLE ini dia kayak autoimun juga ya ada hubungan juga dengan faktor genetik ini biasa berhubungan juga dengan RPA tapi beda gak sama nah yang harus ingat ini serositis oral ulcer artritis sensitivitas malarush discoid sama ini blood disorder RNA positif ini sebenarnya yang paling sering ini malarush malarush apa misalnya butterfly butterfly rush itu krunya untuk SLE kalau disoalnya bilang butterfly rush diagnosis aja SLE aku bilang tadi butterfly rush ini gangguan apa lagi namanya kulit di kedua pipi seperti yang gue bilang karena dia faktornya autoimun biasa juga berhubungan juga dengan faktor genetik maka dia sifatnya simetris kalau dia kena pipi kiri pasti kena juga pipi kanan sama dengan RA itu dia simetris kiri kanan SLE juga begitu karena faktor genetik berpengaruh ya aku bilang butterfly rush di pipi ini intinya kalau dia bilang butterfly rush arahkan ke SLE systemic lupus erimatofus dia juga bisa kena artritis kurang bisa SLE sekaligus bisa kena artritis oral al-share biasa juga masuk ini disoal sebagai clue oral al-share butterfly rush fotosensitifitas artinya apa ini fotosensitifitas dia terlalu sensitif sama cahaya kalau orang normal kalau kena cahaya panasam tahari dia enggak sampai begini di kulitnya tapi karena dia sensitifitas terhadap cahaya kulitnya sampai kemerahan gangguan darah hemolytic anemia leukopolis leukopeni sama thrombositopen kalau ada yang peni-peninya ini dia artinya kurang leukopeni dalam selada kata leuko artinya leukosid sel darah putihnya kurang kalau thrombositopen thrombositinya yang kurang intinya kalau ada peni-peninya dia kurang kloroderma juga ini kalau untuk immunological disorder ini yang mengingat butterfly rush oral laser fotosensitifitas artitis juga kadang-kadang dia juga yang terkeras intinya gangguan kulit oke ini di krianya angku garis bawah disini ANA positif nah klorosol nakas masuk biasa ini ANA positif nah ini untuk terapinya dia karena dia ini apalagi namanya mengenai berbagai macam manifestasi ya kita obat tergantung manifestasi apa yang nak kena kalau misalnya kena kulit ya kasih ini skin manifestation artritis bisa dikasih ini cloroquin obat anti-inflamasi non-steroid jadi untuk OINC-nya ini dia pasti bagian artritis ini tergantung gejala apa yang kena tapi biasa jarang jarang ji nak tanyakan aku sampai pengobatan ini untuk materi ini tapi yang harus mau tahu pengobatan ini tergantung simptomnya simptom itu artinya apa simptom itu artinya gejala jadi pengobatan berdasarkan pengobatan gejala seperti itu oke next lagi ya nanti mau baca ini nanti mau baca ini nanti mau baca ini nah ini bedanya mesteniografis sama sindrom horner jadi mesteniografis itu dia dipropria sama tosis kalau sindrom horner bedanya kalau sindrom horner pasti tosis simiosis anhidrosis sama en 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 ini maksudnya mau hafal ini apa lagi namanya ini apakah namanya kalau empat kalau tiga kan terhias kalau empat apa namanya intinya ini gejala yang biasa dimasukkan di soal baku ikut ini gak mungkin tidak bisa kalau dia mau arahkan sindrom horner pasti dia masuk kalau dia mau arahkan kemias teniografis bisa jadi dia hanya masukkan tosis bisa jadi dia hanya masukkan dipropria bisa jadi dua-duanya bisa jadi dipropria sama tosis tapi kalau disoal ada mitosis kalau ada miosis pasti ada mi anhidrosis ini mengingat tosis miiosis anhidrosis terus apalagi misalnya grafis bisa mengenai kelemahan otot faring langit mulut lidah terus sindrom horner heterochromia punya heterochromia karena apa karena depigmentasi heterochromia apa perubahan artinya mata kanannya dan mata kirinya itu beda warna misal mata ini nya warna hitam warnanya ini warna biru itu disebut sebagai heterochromia ini ji paling penting dia mesinografis itu dia autoimun yang memproduksi ini karena rusaknya ada gangguan autoimun yang produksi anti-acehair bodis jadi ini ji reseptornya ji ACHR nya astelkolin reseptor ini bagian astelkolin yang bermasalah yang memblok ACHR dan merusak membran pusinaps kemudian bahayanya misalnya biasanya kalau dia menyerang otot pernafasan karena apa karena kalau bayangkan kalau otot pernafasannya diserang pasti dia tidak bisa bernapas lah kalau tidak bisa bernapas pasti mati makanya kenapa disebut sebagai kekuat darurat atau krisis mesthenia nah terus yang paling penting ini mesthenia grafis kalau malas aku membaca ini maksudnya yang mau ingat ujitin silon watermark sama prostitmin karena biasa di soal itu kalau mau narakan mesthenia grafis selain disebutkan gejala-gejala ini pasti disebutkan juga ininya ujitin silon watermark sama prostitmin yang paling sering apa? yang paling sering ini watermark yang paling sering jadi kulit soal sementara pada sindrom horner ini tes kokain topikal jarang ini masuk sampai disini tapi kalau mesthenia grafis ini biasa masuk kalau sindrom horner jarang kalau mesthenia grafis saya ingatku saya pengalamanku sering menjadikan clue watermark ini jadi itu ingat saja ujitin silon watermark sama prostitmin kalau sindrom horner apa yang ingat? pasti mengarah ke sini kemudian pengobatannya apa? pengobatannya ini jarang sekali sampai pengobatan tapi biasa pengobatannya ini astilokulin esterase inhibitor prostitmin bromida atau prostitmin ini paling sering prostitmin bromida menjadikan pengobatan tapi harus mengetahui juga ini yang lain-lainnya cuma limanya prostitmin bromida sama ini juga intravenous immunoglobulin biasa masuk prostitmin prostitmin sama intravenous immunoglobulin kalau yang sindrom horner tidak ada pengobatan khususnya karena dia kan gangguan pada serap simpatis bagian plexus brachialisnya misal ada trauma pada plexus brachialis ya bisa karena kenapa? karena plexus brachialis kan dia mempartrafi bagian ini gelopak mata bagian mata sehingga bisa muncul tosis meiosis endrosis sama enoktalmus semua kan mata semua ini nah ini disebut sebagai ketosis lihat lepak matanya itu kenapa? karena ada saraf yang bersarafi ini sarafnya bermasalah disini nah ini disebut sebagai ini meiosis nah kalau meiosis itu ininya meiosis 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 fascial anhidros anhidros itu dia apa? berasal dari kata hidro hidro itu artinya air kalau ada kata anhidrosnya berarti kengguan pada ininya apalagi namanya keringatnya biasa pada wajah biasa asimetris biasa sebelah di wajahnya itu kebedanya bagian ini ini sama ini biasa disertai dengan kemerahan nah ini tadi yang gue bilang heterochromia beda warna lihat beda warna kan nah ini tadi heterochromia ini dia endrom horner oke kita mencari soal di kami nih kami selesai ya ya tunggu dulu ada yang bertanya materi tadi halo teman-teman ada yang mau bertanya sampai juga menjelaskan di oke ternyata ini yang dirasakan dosen kalau dia menjelaskan oke kalau tidak ada bertanya kita langsung saja contoh soalnya semoga teman-teman ada yang berani jawab enggak bukan di persoalan penar ini enggak ada orang yang langsung tahu orang itu belajar baru tahu oke nah soal pertama orang bacakan siapa ini yang paling siapa saya tunjukkan yang dirusun siapa yang dirusun yang ada dirusun yang satu orang mau ada dirusun bacakan aja soalnya atau siapakah Ana Junita bacakan soalnya supaya jangan saya terus bicara-cabek bicara soal yang pertama seorang usia 50 tahun datang ke poliklinik keluhan nyeri bengkak kemerahan dan kaku pada sendi lutut simetris terutama pada pagi hari pada pemeriksaan ditemukan modul interpalang atau PIP kombinasi tes imunologi manakah yang paling tepat untuk kasus di atas oke saya tunggu jawab tadi sudah sudah baca saya tunggu jawab ada yang mengasukkan diri jawab siapa ketua angkatannya ini di mana Yasir yang paling gagah apa jawaban apa jawabannya tidak apa-apa jika lo salah tidak ada orang yang langsung benar lebih bagus sekali kalau benar berarti mengerti mana Yasir halo Yasir oke oke kira-kira apa tebak-tebak mempahang C ya pintar sekali kenapa bisa aku jawab C tebak-tebak apa diagnosismu mempahang apa diagnosismu aku kasih clue simetris ini mau simetris ditemukan simetris kalau kan dia nyiri bengkak kembangan aku parasin di lutut simetris kalau kau lihat dari pemeriksaannya ini dia mengarah kemana ini diagnosisnya dari ya tadi yang menjawab apa tadi diagnosisnya RA gak woy pintar RA ya gitu nih kalau teman-teman dapat soal dia bilang simetris jangan kau pikir itu RA kenapa kenapa karena faktor genetik genetik gak mungkin salah jangan kau pikir OA atau GO jangan kau cari-cari kenapa disini dana masukan dana masukan apa lagi namanya asam uratnya atau kenapa disini gak ada kripitasinya jangan kau pikir aneh-aneh karena dia simetris langsung jawab diagnosisnya RA terus karena dia RA ini tadi kau bilang paling penting rematid factor sama anti-CCP ini goal standard ini kata kunci terus kalau ini opsi B ini apa RF dan ANA ingat yang rematid factor itu positif itu juga SLE SLE itu rematid factor positif hanya saja bedanya dia gak ada anti-CCP dia ANA jadi untuk opsi B ini dia mengarah ke diagnosis SLE nah kalau misalnya soal dia mengarahkan ke SLE pasti selain dia berikan manifestasi nyiri sendiri pasti juga dia kasih masuk clue untuk SLE misalnya apa misalnya gangguan kulit butterfly rush kalau dia masukkan disini butterfly rush atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan clue lain yang mengarahkan ke SLE teman-teman jadinya ini ANA DSDNA juga untuk SLE tapi biasanya itu ini RF sama ANA jadi kalau untuk SLE disini ada dua jawabannya A sama B kalau untuk RA jawabannya C dan disini diagnosisnya itu dia RA jadi jawabannya yang jawabannya C oke terima kasih tadi yang sudah menjawab oke kita next lagi ya apa yang mau baca daripada jawab laki-laki-laki sekarang yang baca fine Fajar baca Fajar BK oke seorang lebih lagi usia 28 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada lutut kanan di dalam sejak 3 minggu yang lalu setelah bermain basket riwayat nyeri pertama kali terjadi saat bermain basket bertumbuh pada kali kanan yang berputar ke dalam dan terjadi bunyi klik serta bengkak yang signifikan setelah itu pasien tidak dapat berjalan dengan baik dan terkadang terjadi riwayat luping pada pemeriksaan fisik ditemukan MC Murray tes positif dengan Lachman tes negatif diagnosis yang paling mungkin pada pasien di atas adalah A. Meniskus tir B. Ruptur ACL C. Ruptur MCL D. PLC tir E. Ruptur PCL TABK oke siapa yang mau jawab ada TABK saya kak oke siapa namanya nama Andi Uliya kak Andi Uliya apa jawaban tadi Alva Meniskus tir oke pintar nah tadi yang baca tadi jangan baca MC Murray tes Mac Murray aku tahu aku dokter itu oke nah jadi aku bilang jangan mau aku pusing yang lemnya kliknya lockingnya ini saja aku tahu harus aku tahu ini keywordnya kata kuncinya ada di sini jadi ini tuh soal-soal bonus betulnya gak perlu membaca sampai selesai soalnya kliknya kalau mau aku jawab soal aku baca dulu kerangannya apa diagnosisnya terus apa yang namanya membaca screening perhatikan ada clue atau enggak kalau enggak ada clue baru aku baca semua tapi kalau ada clue ya langsung saja diagnosis karena habis waktu untuk mempersingkat waktu gitu jadi jadi Mac Murray test ini dia spesifik di meniscus tier lahmatis ini dia untuk ACL tapi kan dia lahmatisnya negatif jawabannya meniscus meniscus tier nah nah mau baca ada yang mau baca ini mau via 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 hairin hausia wanita 30 tahun dibawa ke ICJ dengan hukra pada betis karena setelah kesilakan lalu lintas 30 menit 30 sebelumnya pasien dalam keadaan sadar ya sadar didapatkan luka kurang 5 cm x 2 cm x 1 cm dengan perdarahan dan tampak tulang menganjol luas pada aspek anterior betis kakakannya arteri dosalis pedis dan tibialis posterior terabak apakah penanganan awal pada pasien ini ya saya mau jawab penanganan awal ini poinnya ini kalau ibaratnya lomba ini poin tinggi ini karena ini doktor sekali ya jadi penanganan awal penanganan awal ya ada yang mau jawab halo ya kedengaran suara tadi agak putus-putus tapi oh sekarang udah sembarang gak ditau ini yang gak itu kameranya mungkin ketiduran eh rabiatul rabiatul kayanya bener-bener perhatikan sembarang tebak saja gak gak bakal anuji gak langsung masuk nirang ke orang salah jawab tapi kak tapi kak bk red merin antibiotik oke ya jadi ini karena penanganan laksanaan awal jadi kalau kita baca soalnya ya perdarahan tampak tulang menonjur ke luar pada aspek posterior beris kanan arteri dosalis pedis tibias posterior berapa jadi ada ini perdarahan kalau kita disuruh mendiagnosis diagnosinya ini apa ingat lagi tadi ada tiga kali spesifraktur intinya kalau ada ini perdarahan itu artinya ada arteri yang rusak kalau ada arteri yang rusak tadi dia grade berapa grade tiga grade tiga itu intinya grade tiga terus tata-tata laksana apa yang anu kalau misalnya ada perdarahan kita apakan dulu kalau ada pasien perdarahan kita langsung kasih antibiotika atau kita kasih stabil dulu kondisinya misalnya kita stabilkan dengan cara apa dengan cara hentikan dulu perdarahannya kalau misalnya kita hentikan perdarahannya pasien habis darahnya bagaimana kira-kira jadi tata laksana awal kita perhatikan lagi apa-apa ini yang matanya kan di soal ya karena dia perdarahan maka yang pertama dihentikan perdarahannya metodenya cara menghentikan perdarahan dengan cara apa dengan cara pebatikan jadi ditekan gitu ditutup perdarahannya terserah mau ketutupkan pakai apa mau ketutupkan pakai kain kah atau mau ketahan pakai anumu pakai tanganmu supaya anda berdarah tapi intinya yang paling penting adalah stabilisasi kondisi dengan cara menghentikan perdarahan gitu dengan cara kalau di opsi yang paling dekat adalah ini pasang bebat tekan dan bidai kenapa bidai perlu bidai jadi bidai ini dia tujuannya adalah supaya tidak banyak geraki misal fraktur di betis kanannya kalau misal pada saat kita angkat terus kita tidak pasangkan bidai bidai ini kalau bahasa kasarnya gips pasangkan bidai kalau tidak pasangkan bidai nanti pas kita angkat pasiennya kita evakuasi nanti dia misalnya kakinya gerak kiri kanan terus padahal kakinya dalam keadaan fraktur nanti bakal tambah fraktur pasiennya kakinya makanya pertama hentikan perdarahan dan pasang bidai kalau misal tidak ada opsi ini tidak ada opsi E kira-kira jawaban kedua yang paling dekat ini pasang intravenal lain karena aku bilang tadi stabilisasi kondisi intravenal lain artinya apa dipasangkan infus bayangkan aku pasien perdarahan terus misalnya sudah aku anu sudah aku atasi perdarahannya karena dia perdarahan pasti kondisinya tidak stabil pasti dia kekurangan banyak cairan makanya harus dipasangkan infus intravena tujuannya apa supaya kondisinya kembali stabil baru kalau sudah stabil kondisinya baru bisa aku kasih yang lain bisa aku kasih antibiotik supaya dia tidak infeksi bisa juga aku kasih ini anti tetanus kalau misalnya dia sudah vaksin tetanus waktu kecil bisa tapi intinya kalau terlaksana awal itu diatasi intinya buat pasiennya itu dia stabil kalau ada perdarahan hentikan perdarahan gitu oke next lagi ya jawabannya adalah pasang bebatekan dan bidai jadi BTW ini ini soal soal-soal contoh soal yang aku ambil ini dia soal 2017 2018 dan 2019 jadi soal soal 3 tahun terakhir yang menjadikan contoh jadi kurang lebih gambarnya seperti ini kalau soal-soal muskul ya oke selanjutnya siapa yang mau baca Andi Rahman Tika bisa dibaca soalnya seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mata sulit terbuka sejak satu bulan lalu keluhan disertai dengan kelemahan anggota gerak dan dirasakan memberat setelah aktivitas kemudian membaik setelah istirahat pemeriksaan tanda vital dalam batas normal pada pemeriksaan fisik neurologis didapatkan tes Wartenberg positif letak lesi pada kasus tersebut adalah A. Neuromuscular Junction B. Substansia Nigra C. Cornoanterior Medula Spinalis D. Corno Posterior Medula Spinalis C. Myelin Saraf Perifer oke ada yang mau jawab tebak saja ya kalau misal saya ganti pertanyaannya diagnosisnya ini apa kalau misal pertanyaannya diagnosis pada kasus ini adalah apa jawabannya oke pintar pintar sekali yang jawab nah jadi Warten sedar aku bilang Wartenberg Positif Wartenberg Positif dia spesifik pada Mesthenia Grafis dan Mesthenia Grafis itu dia yang terganggu dimananya Neuromuscular Junction ya bagian sini aja dia mau kau pahami mekanisme-nya ada apa di Neuromuscular Junction ini satu kata aja Neuromuscular Junction saja oke kita next lagi ya ini rumuscular Junction jawabannya nah ini saya pengguna baca Makvira Iskandar seorang perempuan 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mata kanan menutup yang dialami sejak 3 hari yang lalu disertai rasa kering pada wajah pada pemeriksaan fisis didapatkan pupil kontriksi dengan refleks cahaya normal sebelah kanan fitiosis dan anhidrosis pada wajah kanan diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah satu orang jawab TABK EKA Horner Sindrom ya pintar bilang tadi pasti mengikut gini tosis sama anhidrosis kalau narakan di ini di Horner Sindrom pasti tosis sama anhidrosis kalau dia mau narakan di mesteniografis pasti ini jindan masukkan anhidrosisnya biasanya tosis diplopia terus water and back positif atau test tensilan positif atau nistigmus positif nah itu baru misteniografis tapi kalau tosis anhidrosis baru dia tidak memasukkan pemirsaan spesifiknya apa ya Horner Sindrom karena jarang sekali kalau soal narakan Horner Sindrom memasukkan pemirsaan spesifiknya ini langsung ke Horner Sindrom nah di anumum itu di jadwal anum itu kulihat ada materinya itu yang berhubungan dengan ini saraf itu mesteniografis Horner Sindrom sama Guillain-Barre Sindrom Guillain-Barre Sindrom sudah aku masukkan di sini di slide ini nanti dosin memang menjelaskan saja karena ini menurutku agak ribet takutnya saya apalagi namanya salah-salah ininya jelaskan laki-laki nantinya Horner Sindrom jawabannya ya harus bisa bedakan yang mana mestenia yang mana Horner ada yang mau baca Yasir Yasir Sabili penghuni rusun wanita 35 tahun berobat keruna sakit dengan keluhan nyeri pada sendi-sendi kedua tangan rasa kaku terutama pada pagi hari dari hasil pemeriksaan fisis menemukan nodul reumatoid dan pemeriksaan redolori didapatkan pembengkakan jaringan lunak dan terdapat erosi diagnosis pada pasien ini A trigger femur B reumatoid berkritis C sindroma fibromyalgia D osteoartritis E polimia reumatica KBK ada yang mau jawab siapa yang mau jawab Fajar jawabannya itu reumatoid artritis ya entar ya jadi krunya apa sendi kedua tangan kalau dia bilang sendi kedua tangan kalau dia tidak masukkan simetris pasti simetris terus apa lagi nodul reumatoid ini bisa menjadikan klu nodul reumatoid nah itu judul yang paling penting terus sama pemeriksaan radiologinya erosi ini erosi paling sering di R.A tapi erosi ini sebenarnya bukan cuma di R.A di O.A juga bisa ini ji nodul reumatoid terus kapan klu narakan di O.A klu narakan di O.A biasa nak masukkan sendi lutut kenapa sendi lutut karena sendi yang mendepang berat badan terus klu narakan di O.A juga apa biasa pasti biasa nak masukkan di sini obes kenapa obes karena kalau obes sendi yang mendepang berat badan tadi makin tersiksa jadi ini yang paling dekat ini R.A si B oke next lagi nah ini kita mau baca Fia Fia Hairina Fauzia baca soalnya BKI lembaran radiologis tampak garis faktur butterfly pada pulang femur setorang jawab tapi saya Kak Charlie fraktur terbuka femur kanan grade C ya kenapa bisa aku jawab bagaimana analisis dia kenapa bisa tapi Kak karena ada gangguan saraf arteri dorsalis isperis dan tibialis posterior tidak terabah arteri dorsalis isperis itu saraf atau apa atau pembulu darang tapi ya ika pembulu darang jadi beda saraf beda pembulu darang jadi itu benar sekali nanti bilang temanmu kalau misalnya ada mianunya perdaraan arterinya jangan kok pikir yang lain 3CM itu nah ini agak susah dibedakan nanti 3A sama 3B kalau disoal itu dia 3A pasti ini misalnya lukanya 10x5x3 pasti lebih dari 10 ini kalau kukalikan semua bedanya kalau 3A dia tidak kelihatan jaringan mulak di dalam ototnya tidak kelihatan kalau traktur 3B dia biasa kelihatan tulangnya tapi tidak ada perdarahan ini terhadap kerusakan pembulu darang kalau fraktur grade 1 tadi dia di bawah 1 cm grade 2 dia di atas 1 cm tidak lebih dari 10 1 sampai 10 oke 3C ya ada lagi mau baca ini ada lagi mau baca Abdul Ashifa bagusnya namanya Abdullah Ashifa Ashifa ini artinya obat Abdullah ABK oke pasien wanita umur 23 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada lutut bila beraktifitas lari dan loncat pada pemeriksaan fisis ditemukan lakukan tes positif apakah kemungkinan diagnosis pasien tersebut di atas apa jawabannya ini ada mau jawab ABK ABK ya ABK error ya kenapa error kenapa bisa pilih error tapi kak lahman tesnya positif ya ini mikulnya lahman tes positif ini untuk lahman tes dia ACL ya ya mantap berarti banyak mengerti nih terus jangan ingat yang ingat saja keluh-kulunya jenmy yang lain-lain apalagi ini soalnya soal berulang lagi kapan ini ya satu orang baca langsung saja di intinya aku baca bagian disininya mau siapa ini Ahmad Alfian eh Alfian Alfian Mujahid ini mau dari sini mau baca panjang soalnya dari sini kalau kau jawabannya apa langsung jawab langsung jawab kalau kau langsung jawab ini apa jawaban kira-kira ya langsung jawabannya jadi rata-rata itu pasti nak kesemang sekuluh-kulunya itu kalau kau sekuluh-kulunya banyak sekali soal bonus yang bisa jawab oke nah ini nah water number positif sama berarti dia kenusannya mestinya grafis terapi apa yang aku kasih eh siapa mau jawab tebak-tebak saja Rifkah Rifkah oh iya jawab jawab-jawab silahkan suka sekali ya B oke ya jadi kira-kira benar kalau saya kalau B nah jadi yang kalau dia disini dia ACH gak ada R-nya ACH inhibitor baru benar kalau ada R-nya kurang tepat jadi R ini kepanjangannya reseptor ACH reseptor inhibitor jadi ubatnya itu ACH inhibitor terus selain ACH inhibitor dikasih apa selain ubat ini dikasih ini tadi aku bilang tadi intravena immunoglobulin ada di slide yang slide anu di bawah di atasnya timektomi ada ini intravena immunoglobulin tuh jadi kalau dia gak ada R-nya ACH inhibitor G yang paling tepat baru bisa aku pilih itu kalau ada R-nya ACH ABK ini untuk bakteri kalau dia dia memang karena bakteri baru bisa aku kasih antibiotik jadi yang yang lebih tepat ini memang banyak yang terkeco kalau si Pintas jadi lihat memang banyak yang terkeco tapi imunoglobulin yang benar imunoglobulin kalau ini baru benar kalau gak ada R-nya ACH inhibitor G oke mantap sekali ada yang menjawab bagus ya ini diagnosis osteoporosis kira-kira apa jawabannya ini ih sampai F opsinya ini mau diagnosis osteoporosis kira-kira apa benar sembarang tebak Yasir Yasir Sabili kira-kira apa jawaban apa jawabanmu ini yang gue bilang itu bedakan kok tes skor sama Z-skor bedakan tapi kak Yasir ya pintar jadi tes skor jadi diagnosis osteoporosis itu dia apabila tes skornya dibawa dari negatif 2,5 bukan Z-skor Z-skor ini pada pemeriksaan tumbuh kembang bayi kalau tes skor ini dia DXA nah ini harus aku ingat DXA ini dia goal standarnya nanti kalau disoal dia bilang pemeriksaan yang yang dianjurkan untuk ini untuk pemeriksaan dari osteoporosis kalau dia bilang ada opsinya ada radiologi terus ada opsi DXA atau DXA ini harus menjawab karena ini goal standar ini skor di bawah 2,2 nah ini juga stomson positif jawabannya stomson positif ini bukan soal kukarang ini ini soal yang aku ambil dari soal-soal contoh-contoh tahun lalu jadi kira-kira apa ini kalau stomson positif jawabannya apa apa jawabannya ya ruptur tenunaciles nah stomson test memang spesifik untuk ruptur ya meniscus tadi mempunyai terus ACL tadi lahman posterior kurket ligamen PCL juga dia tadi posterior drawer test jadi kalau aku aku kulunya gampang aku jawab ya ini meniscus yang robet kecuali ke depannya tapi kak ya ke depannya ya pintar kenapa B karena kenapa B karena apa karena itu bukan testnya dari meniscus kak tapi testnya apa tapi kak CL apa namanya kak ACL testnya ACL aku lahman anterior kurket ligamen jadi setelah ini setelah aku dapat materi ini harus di luar kepala kamu itu test-test karena itu soal bonus bonus sekali-sekali-sekali kalau rugi sekali kalau aku salah gak boleh salah nah apalagi ini perempuan 54 tahun nyiri pada lutut dirasakan saat berjalan jongkok lokasi miklum 54 tahun nyiri pada lutut menupang sendi kemudian itu mau dulu kripitasi bagian sini ada kripitasinya kira-kira diagnosisnya apa KBK KBK pasti atritis kak bentar pasti atritis top kalau fasnya ada yang tau apa ini fas fas ini tuh skala nyiri jadi nanti kalau aku CSL setelah ini kayaknya blok terhirung CSL aku diajar anamnesis pasiennya itu beragam-ragam datang dengan keluhan nyiri jadi ada nanti bagian aku tanya kalau misalnya pasiennya nyiri tuh biasa aku tanya skala nyirinya berapa bu dari 1 sampai 10 kalau 1 sampai 3 itu skala nyiri ringan kalau 3 sampai 6 itu skala nyiri sedang kalau 7 sampai 10 itu skala nyiri berat nah kalau dia bilang 6 berarti skala nyirinya dia sedang bisa aku bayangkan tapi ini beda-beda ya tiap orang itu beda-beda skala nyiri yang mereka terima jadi ini jawabannya O A ya wanita 65 tahun 65 tahun usia tua lutut lutut lagi diagnosinya apa jangan abaikan primer sekunder diagnosinya apa itu dulu pertama ABK osteoartitis ya osteoartitis itu aku bilang berputar-putar di situ di klu-klu-nya nah sekarang tinggal aku bedakan apakah dia primer apakah dia sekunder jawabannya apa ada yang paham konsepnya KBK osteoartitis primer ya pintar itu primer kenapa karena umur ketuaan jenis kelamin itu dia primer sementara yang sekunder dia karena penyakit lain misal apa misal osteoporosis eh osteoporosis ya misal osteoporosis misal dia kenapa osteoporosis intinya karena penyakit lain begitu bukan hal-hal dasar seperti umur yang kena gitu oh primer ya ini lagi apa lagi nih soal apa nih jalan karena sakit radiologi fraktur promiski kubis vertebra ya diagnosinya apa nih 80 tahun perempuan lagi 80 tahun dia sudah menopausi nih 80 tahun boleh menopaus kalau 80 tahun perempuan terus dia frakturnya di terakal terakal artinya dia kan tulang punggung kalau tulang punggung berarti dia bungku nah kalau dia bungku jadi begitu cara mengurutku menjawab aku analisa soalnya ini umur penting sekali kalau di materi muskuloskeletal karena banyak apa lagi namanya nakasiklu stephoros yang benar ya itu jimu gini yang bisa aku bagi ke teman-teman ya semoga bermanfaat buat teman-teman buat saya juga semoga bermanfaat semoga makin aku ingat juga materi-materi yang sudah lama aku lewati dan kalau ada yang kurang jelas dan teman-teman masih ingin bertanya bisa apa lagi namanya kita saja di lain kah atau di telegram atau di WA insya Allah kalau aku tahu aku bantu dijelaskan gak usah mau malu oke sekian saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih banyak kak Aflin atas menjelaskan materinya jadi mungkin teman-teman kalau mau bertanya karena tadi sudah ada ditampilkan nomornya pemateri mungkin bisa di chat via atau telegram selanjutnya mungkin penyerahan sertifikat dulu terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak kak atas pengaparan materinya kak semoga berguna untuk saya dan teman-teman kedepannya kak amin sekali lagi sertifnya kak dikirim yang ini kak WA mungkin email sembarang terserah WA oh iya kak bisa aja kak makasih banyak kak mungkin ada statement kak apa di oke ya ini mungkin berdasarkan pengalaman pengalamannya teman-temanku ya karena kan sebagian angkatanku itu sudah ada yang koas sebagiannya lagi masih ada yang tertunda jadi waktu mabah itu masih mabah semester-semester awal mungkin biasanya masih semangat kebelajar tapi pas sudah masuk semester-semester tengah apalagi sudah berorganisasi biasa agak kelimpungan teman-teman urus organisasi sama urus pelajarnya jadi saranku untuk teman-teman supaya enggak terlambat nanti pas Yudis jangan belajar mepet ini jangan belajar mepet deadline jadi usahakan itu ya baca-baca sejam materinya jangan mau ko belajar hamil satu hamil dua hamil tiga karena bahaya itu bisa-bisa melupak semua itu kalau ko belajar ko enggak tidur semalaman parahnya lagi kalau ko belajar semalaman telat bangun baiknya itu mentok-mentok ko itu start belajar hamil dua minggu lebih bagus lagi pas apalagi awal materi dosennya belum kasih semua slide ko minta slide di seniormu biasa ada di google revnya itu ko baca-baca saja ya mau ko hafal baca baca saja pasti bakal tertanam di otakmu apalagi suar pilihan ganda bukan SI pasti tergambar percaya gak pasti tergambar kalau ko sering baca itu sih maksudnya antisipasi hal-hal itu sebelum menyesalki nanti karena bukan penyesalan namanya kalau datang di awal itu sih thank you ya di kak berarti gak bisa sistem SKS harus cicil-cicil ya kak terima kasih kak pemaparan materi dan coaching statementnya semoga teman-teman saya dan teman-teman disini minimal ala nilai blog muskulanya karena sudah dikembar kami tadi kak semuanya dengan kunci-kuncinya juga ya jadi ya thank you oke kak mungkin sekian untuk tenteran blog muskul malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam